Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channelnya Rudi Mira TV guys ini kita berkunjung di rumah Bapak Haji Dirgan guys sambil berbincang-bincang melihat bonsainya yang super jumbo ini kemarin juga ada video-video yang review satu-satu tapi belum sampai semuanya ini guys koleksinya bapaknya Oke guys kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Haji Dirgan ya biar teman-teman trainer juga pemula yang suka bonsai nanti bisa ada edukasi dari Bapaknya biar jadi kolektor handal guys ini Bapaknya kita bincang-bincang sama Bapaknya tidak lupa ngerokok dulu guys biar bapaknya tenang juga kita santai-santai nih kediamannya Bapak Dirgan mau nanya-nanya ini Pak biar teman-teman semuanya biar ada edukasi penghobi yang pemula biar ada masukan yang mudah-mudah biar nanti mengikuti jejak bapaknya kira-kira Bapak dulu suka bonsai itu berapa tahunnya ini ini bercerita dari masa mudah dulu ya saat itu tahun-tahun 2003 saya mulai seneng karena di satu sisi ada satu kegiatan misalkan di apa komunitas ini saya ikut burung perkutut saya ikut di komunitas ayam dan sebagian sebelumnya ini semua sudah bosan airnya saya kok ketemu dengan orang-orang kok menyukai tanaman dan sampai saat ini masih apa tetap senangnya eksis jadi dari cerita-cerita itu akhirnya saya nanamlah bonsai kita saya tanam bonsai itu mau dimulai dari awal-awalnya itu ya banyak temen-temen itu karena saya memang enggak ngerti buta sama sekali tentang bonsai sehingga saya beli itu patok-patok itu kecil-kecil itu apa yang besar-besar itu wah ini Pak Tony almarhum Pak Tony itu yang Ketua PBBI Lumajang Pak Tony itu ngomong kalau ini mati tiga kali belum bisa menikmati nanti setelah ini baru naik ke pot kalau sudah setengah jadi atau sudah terjadi itu naik ke pot Hai hati pot tinggal pruning tinggal ini jadi untuk sup ranting-ranting dan lain sebagainya udah 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 kelar semua urusannya sehingga mempercepat ini sebuah dokas ya untuk mempercepat bahwa bonsai ini akan keseimbangan secara anatominya ini alami ya alami dan berkembangnya ini bisa dilihat nih bonsai yang ini ini saya masukkan ground itu tahun 2004 jadi ini guys tahun 2004 masuk ground saya masukkan ground 2004 dengan gaya fikes seperti ini nah dulu orang-orang mempertemen tertawakan dengan gaya-gaya seperti ini ini ada masukan dari ini ya karena ada kepingin ada perubahan ya perubahan bonsai kan enggak menutup dengan teks seperti itu bahwa Oh cabang bawah harus lebih besar ini besar ini banyak kita komunikasi dengan pakar-pakar bonsai di Jawa Timur misalkan Pak Wayudi Desukomo terus Pak Sulis Tiosuyoso Pak Sulis-Sulis Ninja terus Pak Sulis Gembreng ada itu Dainis yang suka dengan bonsai disitu ada ilustrasi bagus dengan penggemar bonsai awal ya awal penggemar bonsai di daerah sini itu Pak Salam dengan Pak Suraji dan almarhum Pak Salam sudah meninggal ini gurunya Pak Suraji ini ceritanya Raji bonsai itu gurunya namanya Pak Salam beliau itu senang dengan disitulah pas saya memulai ikut terjun juga Pak Suraji itu awalnya begini dan disini itu orang yang dulu dapat merah ketika pameran itu karena kontaknya Pak Suraji ini Pak Suraji ini sudah lama benar meneguni dan senang sama gurunya sehingga ini orang yang punya ini tak punya bakat seni yang tinggi terus ke anaknya nah kebetulan anaknya Pak Suraji itu cara ke bonsai itu sama alirannya dengan saya jadi cocok kali ini jadi semuanya yang ngerjain ah ini jadi ini Pak ini begini Pak ini begini Pak Oh iya ini begini akhirnya kita ada kan kita ada bonsai yang spektakuler lain daripada yang lain saling melengkapi kita bikinnya ya memang kita sharing ini begini ini begini jadi kalau saya menurut saya nih Alip ini punya punya apa sesuatu bakat yang sangat besar sekali untuk di seni bonsai lihat tekukannya cara dia bisa melantik dengan komposisinya sampai mencapai ini ini luar biasa cocok dengan saya ini artinya alirannya cocok saya kurang suka dengan bonsai konvensional bonsai-bonsai konvensional begitu saya untuk sementara untuk saya secara pribadi kurang menariknya kurang menarik cepat orang itu cepat-cepat bosan sehingga perubahan-perubahan ini terus terus ini sampai banyaklah ya di Taiwan ada perubahan seni perubahan-perubahan ini akan mendasari beberapa hal ya jadi ketika orang melihat apa sih yang kita senangin tentang bonsai misalkan ya apa yang kita tampilkan batangnya percabangannya akarnya itu yang penting sekali jadi anatomi bonsai tersebut jadi disitu kalau istilahnya robet itu kuda bisa lari jarum enggak bisa tembus masih robet di pbbi dulu ya jadi temen kenal baik sama saya Robert Steven kenal baik terus pakar-pakar bonsai yang di Indonesia itu banyak yang kenal baik waktu itu kan saya juga pengurus di pbbi jadi komisi D yang dulu majang di Indonesia Indonesia saya pernah jadi di komisi D di waktu ada munas di Jogja kalau nggak salah tahun 2006 nah sekarang tambah banyaknya temen-temen saya senang sekali ya pemula-pemula itu saya sangat senang dan mengapresiasi ya jadi biar mereka itu bisa bisa karya seni-karya seni-karya seni biar nambah lagi ya betul ini bisa dilihat ini apa hasil rantingannya Mas Alif Fernando nih putranya Pak Surajinya Mas Alif ini guys hasilnya kayak gini hasilnya seperti ini kira-kira kalau mau dikeluarin sampai berapa ini Pak kira-kira perkiraan ini kalau 250 mungkin saya enggak kasih 250 gak dikeluarin ini kira-kira berapa tahun ini Pak dari dari ini dari masuk ini masuk ground itu sampai sekarang kalau dari sananya ini mungkin kurang lebih 25 tahun ini guys 5 tahun ini guys kira-kira umurnya fikir sini 25 tahun dan mungkin bisa dilihat nih ini gaya-gaya fikes penyaminah nah saya ingin tahu karena ini konsep dari tahun-tahun yang dulu ya konsep tahun-tahun yang dulu enggak ada yang namanya banyak seperti ini enggak ada teman-teman yang bikin dan saya bikin seperti ini ini 20 tahun kondisinya kayak gini nah jadi harus sabar harus sabar bagi teman-teman harus sabar kalau punya bonsai dan jangan keburu motong jadi biar keseimbangan anatomi terbentuk nah ini jadi cabang supra ranting supra ranting harus harus ada di ketompakannya ini cuman satu di Indonesia ini kayaknya kalau kayak seperti ini fikes penyaminah ini kayak iya cuman ini karena ini memang saya jadi sendiri konsennya nah ini perakarannya perakarannya udah sempurna perakar tinggal nunggu apa ya kompaknya ini ujung-ujungnya aja Pak ya tinggal nambahin lagi kekompakannya nah ini ini bonsai juga bonsai lama ini tahun-tahunnya ambil sama dengan itu ini besar nih udah besar percabangan cabang utamanya ini gini nih cabang utamanya segini ini tidak sambungan Pak ya tidak ini asli Pak nah makanya saya bilang tadi orinya ini memang dibentuk begini dan saat itu belum ada seperti ini ini besar sekali nih jadi ketingginya ini sekitar 150 150an 150 cm dan lingkar batangnya itu sekitar tiga meter lebih ya jadi Alif Nanti ini proses untuk bikin akar lebih-lebih ini lagilah jadi lebih lagi mencengkeram nah ini ini Mas Alif Fernandu ini masih junior tapi Alhamdulillah ya cara meranting bonsai itu yang sesuai dengan selera dan sealiran dengan saya ini Alif Fernandu kadang-kadang sharing dengan gini mas Alif ini banyak hal yang kita temukan tentang yang baru ini begini nih begini ini emak yang muda yang berprestasi pada airnya nih dengan membentuk bonsai yang spektakuler seperti seleranya itu sama dengan selera saya jadi selera-selera pendobrak pendobrak seni ya pendobrak seni ini pendobrak seni Mas Alifnya ini caranya ini tapi membentuk karakter ini dari keseimbangan non-cominian minyak dengan digerakkan begini ini cocok aliran yang cocok dengan salah ada perubahan-perubahan tentang seni bonsai di Indonesia nanti akan mewarnai jadi Mas Alif ini saya yakin akan mewarnai seni bonsai ini dan aliran-aliran yang seperti ini yang senang di Indonesia itu robert steven-lobert steven itu pakar-pakar bonsai yang sekarang punya punya komunitas sendiri tapi di namanya di ruby tidak di BBI lagi kayaknya disitu ini pasti senang kalau robert ini jadi seni itu ada komunikasi intern dengan teman-teman dan lain-lain sebagainya sehingga bisa membentuk satu bonsai yang bisa enak di Lianata ya oke Pak terima kasih ini bincang ini trainer kita ini ini bapaknya ini udah satu hati sama trenernya Mas Alif ini guys ini semuanya ini sharing-sharing mereka berdua hasilnya ini guys nih proses panjang ini guys oke guys begitulah bincang-bincang sama Bapak Haji Dirgan ini guys kolektor bonsai terima kasih Pak G bincang-bincangnya kesempatan hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dan aktifin juga tombol notifikasinya biar dapat video-video terbaru dari channel saya ini salam satu hobi bonsai Indonesia oke Pak mantap hai 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 hai